Intro Meski kantor DPRD Kabupaten Mahalung masih berstatus menumpang sewa pada rumah warga, namun anggota DPRD beserta jajarannya tetap memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat. Dari pantauan eksposkal tim Jumat pagi, kondisi ruangan yang sempit membuat anggota DPRD beserta jajarannya terlihat berdesak-desakan dalam melayani masyarakat yang datang mengadukan aspirasinya. Saat ditemui, Ketua DPRD Kabupaten Mahalung, Novi Tabulan, mengatakan pihak DPRD terus berupaya memfasilitasi baik aspirasi maupun permasalahan dari masyarakat, agar kehadiran DPRD di tengah-tengah masyarakat dapat dirasakan. Kami berupaya untuk memfasilitasi semua aduan-aduan dari masyarakat yang terjadi di masyarakat. Jika ada permasalahan-permasalahan, kami siap untuk membantu supaya masyarakat merasa bahwa kehadiran DPRD ini juga memberikan solusi buat mereka jika terjadi permasalahan-permasalahan baik antar kampung maupun dalam kampung mereka sendiri. Novi Tabulan kembali menambahkan, pihak DPRD yang dilantik sejak Desember tahun 2014 ini belum berhak membangun kantor sendiri lantaran DOB atau Daerah Otonomi Baru Kabupaten Mahulu baru tiga tahun terbentuk. Akibatnya pemerintah daerah terpaksa menyewa rumah-rumah penduduk setempat sebagai perkantoran. Demikian, Expos Kaltim melaporkan.